Halo bro, balik lagi di game Genshin Impact Jadi salah ngomong Video kali ini Aku cuma mau info tentang Hidden Achievement Yang ini Sebentar, mana dia ya Klik aja di bandunia Itu ada Ada satu Hidden Achievement Itu kalau masalah perjalanan apa Nah, cara ngedapetinnya itu Mungkin dari kalian Sudah banyak yang tau ya Nah, aku cuma mau Sedikit kasih info aja Bagi yang belum tau mungkin Caranya itu Kalian harus interaksi sama Kuil atau altar yang Ada di depan ku ini ya Nah, ini altar yang pertama sih Nanti ada 5 altar Yang kalian harus interaksi Supaya bisa dapetin Hidden Achievementnya Lokasi altar yang pertama itu disini Nah, disini ya Bisa nanti Teleport ke ini Ke D7 disini Terus kesini Langsung aja Kita interaksi dulu ya Nah, sudah Ini yang pertama Terus Lokasi yang kedua itu Sebenernya Di Aca juga Gak apa-apa sih Bro Lokasi yang kedua itu Disini ya Aku sudah tandain sih Ini 1, 2, 3, 4 Dan yang satu lagi Disini jadi 5 Oke, kita akan Lokasi yang kedua Waktu kalian explore sih Pasti kalian sudah Pernah ketemu sih Antar-antar ini Terus kita ke yang ketiga Yang ketiga itu ada di Sebentar Sebelah mana ya Oh, ini dia Nah, ini yang ketiga Terus yang keempat itu Ada di Sini Kita kesini dulu deh ya Yang ini sih ada Penghalangnya Bro ya Jadi jangan lupa Kalian Ambil dulu Elektronenya Kalian kesini Terus kalian Interaksi Terus yang terakhir Itu Disini Lawan dulu ya Ini ya terakhir Dapet gak ya Coba deh Nah, dapet Jadi Echipmentnya itu Namanya apa ya Tadi Perjalanan Ke pulau Terpencil Bro Jadi kalau Kalian sudah Interaksi Sama Kelima Wheel Wheelnya tadi Altaro Yang seperti ini Dan jika kalian dapat Tidak Echip Mereka ya Oke Kalau gitu Segitu dulu Untuk video kali ini Videonya Simpel aja Jangan lupa Dibantu subscribe Untuk Untuk perkembangan channel ini Kita Ketemu lagi Di next video Bye 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 minimika Terima kasih.